Bagaimana orang yang menjadi imam, suatu kaum, yang kaum tersebut tidak menyukai imam tersebut. Ada beberapa hadis yang mengingatkan tentang seorang laki-laki yang telah berjamaah. Sementara jamaahnya itu tidak suka. Dan ini maksudnya adalah murni urusannya syariat, bukan sentimen pribadi. Tapi memang secara saya itu orang itu menjadi tidak disukai. Contohnya apa-apa halnya? Ada tiga golongan yang tidak akan terangkat sholat mereka itu di atas kepala mereka. Murni urusannya sejengkau. Kita merajulun amma kauman wahum lahu karihun. Yaitu pertama adalah seorang laki-laki yang menjadi imam, sementara maksudnya tidak menyukainya. Seorang istri yang tidur di malam hari, kemudian diajak oleh suaminya, dia menolaknya. Sehingga malam itu seorang suaminya, bapak murka. Kemudian dua akhwani mutasorimani, yaitu dua kelompok yang saling bertengkar. Dua saudara yang saling bertengkar. Ini tiga golongan yang tidak akan diangkat, tidak terima sholat mereka. Yang kaitan dengan babi ini apa? Yaitu wahum lahu karihun. Yaitu imamnya tidak disukai oleh jamaahnya. Ada tiga golongan yang tidak akan diterima sholatnya. Yang pertama yaitu orang yang mendalui satu kaum. Sementara mereka ini maksudnya ngimami, tapi kemudian dia tidak disukai. Walu jula atas sholatat tabirun. Atau dibarun, yaitu seorang yang selalu sholatnya masbuk. Walu julun ya antabata muharoroh. Dan seorang yang memperbudak orang yang sudah merdeka. Jadi yang kaitan dengan babi ini itu apa? Yaitu wahum lahu karihun. Yaitu bagaimana hukumnya mengimami keadanya yang tidak disukai oleh jamaahnya. Kau lalu terimiti wakotakariha kaumun ayya'u ma'arajunu kauman wahu melahu karihun. Wa'idha kana'u ma'arajunu kauman wahu karihun. Wa'idha kana'u ma'arajunu kauman wahu karihun. Jadi babi ini hukumnya apa? Akribi mengatakan, ada satu kaum yang gak suka dengan imam seseorang. Apabila kenyataannya sang imam itu tidak dolim, maka dosa dipikul oleh jamaahnya. Kalau ternyata imamnya baik-baik, yang masalah adalah makmumnya. Apakah mungkin begitu? Mungkin, Bang. Di zaman sekarang sudah mungkin. Apalagi ada metos, ada koordinasi-koordinasi, ada rapat-rapat. Tentu menyertakan imamnya. Nanti ayo kita kerja di imamnya. Seperti itu. Itu mungkin terjadi. Makanya, kalau dikatakan amma kauman yakrohunahu. Maka ini, ya tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi, istilahnya diberi peringatan yang keras. Kalau ada situasi seperti itu. Itu imam ditolak oleh jamaahnya. Tetapi, tadi kenapa? Karena itu dimanfaatkan oleh orang yang ditanggung jawab. Itu hanya untuk menghalangi seseorang. Maka dibuat fitnah seperti itu. Maka itu, dosanya kembali kepada yang merekayasannya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya kira cukup sampai sini. Terusnya. Kita akan nanti lanjut pada bab baru mawiqibul imam. Wal ma'amah ketundungan imam dan ma'amah. Ada yang mau tanyakan, saya boleh tanyakan.